Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran Surah 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya bongkar, budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab, kita bongkar. Ayo, nyadar, bangsa Indonesia. Nyadar ya, Islam ini hanya sebatas politik untuk cari makan. Jangan jadi marketing arah, kurangi Indonesia. Saya menilai pernyataan seorang yang menyebut dirinya Muhammad Ece itu tidak berdasar, tidak logis, pernyataan yang murahan dan icisan. Ada kesan yang bersangkutan sedang mencari sensasi, mencari popularitas untuk mendapatkan materi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Penista agama MKJ di ponis 10 tahun penjara. Apakah adil? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan ponis 10 tahun penjara kepada Muhammad Qusman alias MKJ atas kasus penistaan agama. Sama-sama kita saksikan sidang yang melalui perjalanan panjang akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan dengan pidana hukuman maksimal penjara 10 tahun setelah memperhatikan segala fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik dari saksi dan ahli, barang bukti dan keterangan dari terdakwa. Jelas lagi Pengadilan Negeri Ciamis, Arpisol, kepada Awak Media pada Rabu 6 April. Arpisol juga menunjukkan surat ajuan tim kuasa hukum dari MKC yang mengajukan banding yang nantinya perkara tersebut akan diperiksa di Pengadilan Tinggi Bandung. Usai menjalani sidang putusan, MKC langsung dibawa ke lapas Ciamis, sempat terjadi ketegangan ketika mas aksi yang mengetahui asas sidang hendak menghampiri mobil tahanan yang membawa terdakwa MKC. Total persidangan yang dijalani oleh MKC sebanyak 17 kali. MKC dikenakan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Bidana Jungto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. MKC juga disangkakan melanggar Pasal 45A Ayat 2 Jungto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. MKC sendiri yang merupakan terdakwa kasus peristaan agama telah difonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ciamis Rabu 6 April. Saat mengawali persidangan, MKC mengaku sedang mengalami gangguan sakit ginjal, namun ia mengatakan siap mengikuti persidangan dan difonis 10 tahun penjara. Selama persidangan, ratusan anggota ormas dan santri menunggu di luar beserta dengan sejumlah tokoh masyarakat. Selain dari Ciamis, kumpulan orang-orang itu berasal dari Tasik Malaya, Banjar, Kuningan, Sumedang, Garut, dan daerah lainnya. Selain itu, sejumlah kelompok umat Islam dari beberapa pondok pesantren di Priangan Timur turut melakukan aksi di Pengadilan Negeri Ciamis. Mereka ingin mengawal sidang ponis MKC yang merupakan terdakwa, kasus penistaan agama, dan mendapatkan perhatian publik. Apalagi gabungan, polisi TNI dan Satpol PP Ciamis ikut mengawal aksi ini, sebelumnya aksi kelompok ini rutin demi mengawal sidang dari MKC sendiri. MKC alias Kosman Bin Sunet difonis sesuai dengan tuntutan jaksa penutup umum. Kabar terbaru menyatakan kuasa hukum MKC, Kemarudin Simanjuntak menyatakan, kliennya sedang berpikir-pikir untuk melakukan banding. Muhammad KC tersangka penundaan agama dia annyaya di Rutan Baris Krim Polri. Tersangka kasus dugaan undang-undang ITE dan penundaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad KC diduga telah dianiaya oleh tahanan lainnya di Rutan Baris Krim Polri, Jakarta Selatan. Karopen Mas Divisi Umas Polri Brigjen Ruski Hartono mengungkapkan, terkait dugaan penganyayaan itu, KC telah melakukan pelaporan terhadap seseorang yang diduga melakukan penganyayaan tersebut. Pada tanggal 26 Agustus 2021, Baris Krim menerima satu laporan polisi dengan LP nomor sekian Baris Krim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya, pelapor melaporkan dirinya telah mendapatkan penganyayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan Rutan Baris Krim Polri. Kata Rusdi di Gedung Umas Polri, Jakarta Selatan Jumat 17 September. Rusdi menyebut saat ini pihak Baris Krim Polri sedang memproses laporan yang dilakukan oleh MKC tersebut. Penyidik juga telah memeriksa tiga orang saksi terkait dengan kasus itu. Sudah ditindak lanjuti, laporan polisi ini dan memeriksa tiga saksi kemudian mengumpulkan alat bukti yang relevan. Muhammad KC ditangkap pada selasa 24 Agustus malam malam sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Banjar Untal-Untal Kutai Utara, Bali. Lokasi itu kata polisi merupakan tempat persembunyian dari MKC. Muhammad KC dijera dengan pasal sangkaan berlapis terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melalukai hati umat beragama. Dalam hal ini, ia terancam penjara hukuman hingga 6 tahun. Penyidik menjerat pasal dugaan persangkaan ujaran kebencian berdasarkan sara menurut Undang-Undang ITE hingga penistaan agama. Dan beginilah kondisi MKC di Rutan Baris Krim Polri. Tersangka, kasus penundaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad KC dikabarkan telah dianyaya oleh tahanan lain di Rumah Tahanan Baris Krim Polri. Karobin Mas Divisi Umat Polri, Brigjan Rudi Hastono mengungkapkan kondisi terkini dari MKC. Tersangka, kasus dugaan penundaan ITE dan penundaan agama Islam ini dikabarkan masih berada di Rutan Baris Krim. Terkait kasus penganiayaan yang dialami dirinya, MKC melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Baris Krim Polri. Begitu kata Rusti. Kini pun pihak kepolisian juga telah menindaklanjuti laporan KC dan sejauh ini polisi telah memeriksa 3 saksi beserta pengumpulan alat-alat bukti. Rusti juga menjelaskan dalam hal ini, KC telah mendapatkan perawatan di dalam Rutan Baris Krim usai insiden penganiayaan tersebut. Semua dilayani kesehatannya tetap ada di Rutan Baris Krim Polri. Rusti juga memastikan dugaan penganiayaan terhadap Muhammad KC itu bakal dituntaskan dan proses hukum sendiri bakal masih terus berjalan. Dan saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan, tentu penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan, tentunya untuk menuntaskan kasus tersebut. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan keluar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Yang pasti adalah kasus ini telah ditangani oleh kepolisian dan tentu akan dituntaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!